Pemerintah telah menetapkan harga ejaran tertinggi minyak goreng per 1 Februari 2022 kemarin sebesar 14.000 rupiah. Meski begitu, pedagang di pasar tradisional Kota Pasuruan masih menjual minyak goreng dengan harga 22.000 rupiah. Hal ini terungkap saat pemerintah setempat melakukan sidak di pasar tradisional Kebonagung Kejamatan Purworejo, Kota Pasuruan pada Rabu pagi tadi. Pantauan di pasar Kebonagung harga minyak goreng kemasan masih berkisar 20.000 rupiah lebih per liter. Padahal pemerintah menetapkan harga ejaran tertinggi sebesar 14.000 rupiah. Begitupun untuk minyak goreng curah, juga masih dijual dengan harga 20.000 rupiah per liter dari harga ejaran tertinggi yang ditetapkan pemerintah 11.500 per liter. Menurut pedagang, mahalnya harga minyak goreng itu lantaran distributor juga masih memotok harga yang mahal. Hal ini berbeda dengan harga minyak curah di toko-toko retail. 20.000 rupiah yang timbangan, terus yang baik itu, yang filma 22.000 rupiah berarti harganya masih tetap ya? Masih mahal? Iya, terus minyak yang 11.000 rupiah katanya itu nggak punya, nggak dapat, nggak dikasih, nggak ada katanya. Masih mahal untuk minyak curah? Ya sudah gitu. Berapa? Masih belum harga itu yang diaput pemerintah itu? Pemerintah belum turun di sini. Belum? Ada ya, yang cuma di toko-toko besar, seperti minimarket-minimarket. Kalau pasar nggak ada, nggak ada. Belum ada? Belum ada sekali. Berarti masih harga yang lama? Ya, masih harga yang lama. Masih mahal berarti mas ya? Masih mahal. Antara berapa tadi mas? Mulai berapa sampai berapa? 15 sama 17. Per liter ya? Per liter, ya. Merk dimoli yang bagis-bagis nggak ada. Oh ya, merah patut malah. Nggak ada. Sementara itu, wali kota Pasuruan Saifullah Yusof menjelaskan, mahalnya harga minyak goreng di pasaran disebabkan karena pedagang masih memiliki stok minyak goreng yang lama. Apa, harga yang lebih tinggi karena itu bekas-bekas tulaan wingenane. Tapi yang terbaru ini sudah normal lagi. Jadi saya seneng pedagang di sini jujur. Nah ya, jujur bahwa ini saya ngambil beberapa waktu yang lalu dan harganya lebih mahal. Sementara yang baru ini, ini lebih murah. Jadi kejujuran yang seperti ini penting supaya pengambilan keputusan kita juga benar gitu. Saya terima kasih kepada para pedagang yang mau jujur. Walaupun harga minyak goreng masih terpantau mahal, pemerintah kota Pasuruan menjamin stok kebutuhan minyak untuk masyarakat masih terpenuhi. Tim TV Bangsa Pasuruan, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!